Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bab baru atau bab ketiga Nah kalau misalkan kita sudah ketemu dengan kata yang ada yor-yor nya Berarti kita sudah dikasih clue nih bahwa kita mau mempelajari tensis sejaman dalam bahasa Turki Berarti sudah mau masuk ke materi-materi tentang waktu gitu ya teman-teman ya Dan disini nanti kita akan diberikan banyak kata-kata kerja yang bisa kita kuasai di bahasa Turki seperti itu Atau kita sebut dengan fi'il sama seperti bahasa Arab Kalau kemarin kita mempelajari isim kalau sekarang kita mempelajari fi'il Nah sebelum kita memulai langsung ke bahasan materinya atau tata bahasanya di lebih legisnya Kita akan sama-sama dipantik dulu dengan kosa kata-kosa kata dengan yang disajikan oleh gambar-gambar di bawah ini Supaya kita bisa tahu arti dari kosa kata-kosa kata tersebut itu apa Nah kita akan ke bawah sedikit ya Hazara kecil semasa persiapan pengerjaan Kalau ke yorum Nah sudah ketahuan tuh kalau lagi ngulit begitu berarti abis bangun tidur ya teman-teman Nah berarti saya sedang bangun tidur Uyu yorum Nah ini kebalikan kalau tadi tidur Kalau tadi bangun sekarang tidur Ya karena sudah ketahuan gambarnya tidur Uyu yorum saya sedang tidur Kemudian okula gidiorum Orang-orang disitu sudah memegang kas mungkin mau sekolah ya Karena okul itu sekolah Okula ke sekolah gidiorum Saya pergi ke sekolah Calus yorum Saya sedang bekerja Gars calus yorum Saya sedang belajar Dari situ pelajaran ya Dari di belajar Kahwaltu ediorum Saya sedang sarapan Kahwaltu itu sarapan Awal kata jadi kahwaltu edmi Iemek yorum Saya sedang makan makanan Karena yemek itu makan Iyorum itu makan juga Tapi karena disini ada dua bentuk Kata kerja yang diulang Maka nanti hasilnya tidak jauh Memakan makanan Kemudian ada kitab okuyorum Membaca buku Saya membaca buku Telepon takonus yorum Saya sedang berbicara di telepon Yemek pisiriorum Kalau tadi yemek yorum Sedang memakan makanan Kalau sekarang yemek pisiriorum Sedang memasak makanan Besiriorum itu Saya sedang memasak Itu awal kata dari Besirmek Otobuse biniorum Saya menaik Saya naik ke bus Binek Menaik Isse gidiorum Saya pergi ke kantor Isse itu adalah kantor E itu imbuhan ke kantor ya Karena kalau misalkan Ditambahkan E itu Nanti akan menghasilkan ke Nanti kita akan pelajari Materi tersebut Kemudian Banyo yap yorum Saya sedang mandi Banyo yap mak Dari di gubah Menjadi televisi Banyo yap yorum Televisiun easily yorum Saya sedang menonton TV Dan yang terakhir Yang ini Bilgisayar kulan yorum Saya sedang Menggunakan Komputer Seperti itu Oke teman-teman Semoga Bisa di Hafal Ataupun di Ingat Sekarang kita langsung masuk Ke diri belgisinya Atau simbiki zaman Oke Simbiki zaman ini Merupakan Present Continuous times Kalau dalam bahasa Gresya Berarti Sebuah kata kerja Sekarang yang Berkelanjutan Kalau misalkan ada Pekerjaan yang Sudah kita Baru lalui Misalkan Habis Minum susu Atau baru mau minum susu Atau sedang minum susu Nah itu Ketiga bentuk tadi Bisa menggunakan Simbiki zaman Ya Tapi kalau misalkan Lampau yang terlalu lampau Menggunakan Ya tersis lampau Ada nanti di Preval selanjutnya Tapi kalau misalkan Yang akan dilakukan Di waktu yang akan datang Yang belum diketahui Berarti nanti Menggunakan tersis Yang akan datang Ada juga di pelajaran selanjutnya Tapi perlu diketahui Bahwa Level A1 itu Hanya difokuskan Terhadap Simbiki zaman Atau hanya satu tersis saja Di pelajarinya Yaitu Yang Memiliki Ciri khas Dari kata kerjanya itu Adalah Iyor Iyor Uyor Uyor Nah Itu Gak perlu Gak perlu Ben kasih tau lagi Kayak kiri-kiri teman-teman Kenapa bisa Iyor Kenapa bisa Iyor Kenapa bisa Uyor Kenapa bisa Uyor Nah Itu sudah diketahui Di situ Kalau ada Akhiran vokalnya Kita tidak tertukar Akhiran vokalnya saja Dengan Kita bisa melihat Bahwa Kalau misalkan Itu Di tabel Yang sebelah kiri Misalkan ada Akhiran Huruf Konsonan Nanti Dia Menggunakan E E I U Di depannya Jadi teman-teman bisa Lihat disini Bahwa Awal dan itu Menggunakan E I I I Ya Itu digunakan Kalau akhirannya Konsonan Ketika Mac-mac-nya Dihakus Menghasilkan Huruf Konsonan Menyisakan Menyisakan Huruf konsonan Tapi kita harus Lihat Huruf vokal Pernasih Itu apa Nah Itu nanti Digunakan E I U Di awal ini Contoh Disampingnya Kal Kal Itu Berasal Dari kata Tal Mac Ketika Mac-nya Dihakus Tersisa Huruf L Nah Huruf L Itu Disetelahkan Oleh huruf A Huruf A Itu Vokal Kal Maka Nanti Ditambah E Tinggal Tersambung Seperti Itu Nah Berbeda Kalau Di sampingnya Filsonunda E I U H Dari Warsa Ya Itu Misalkan Kalau Di akhir Kata kerja Filsonunda Son itu Di akhir Kata kerjanya Udah ada Huruf Diantara E U Diantara Empat ini Maka Nggak usah Pakai E U Lagi Langsung Tambah Your Aja Langsung Ditambah Your Aja Itu Sudah Ben Singkatkan Penjelasannya Dan Yang terakhir Kalau Misalkan Ada Fiilin Sununda E Halfiri Warsa Ketika Kalau kita Menghapus Magmek Tersisa huruf A atau E Di ujung Kata Kerja tersebut Maka kita Hapus Terlebih dahulu Huruf Hapus Terlebih dahulu Huruf Vokal Sisa itu Baru Kita Tetap Lihat Awalan Vokalnya Itu Apa Kalau Tadi Kita Ngelihat Akhiran Vokal Sekarang Kita Ngelihat Awalan Vokal Kalau Misalkan Magmek Di Hapus Masih Menyisahkan A Di Ujung Kata Kerjanya Jadi Kita Tinggal Ubah Sesuai Dengan Rumus nya Kalau A Itu Sesuai Dengan Rumus A Ditambah Seperti Kalau Mag-nya Dihapus Mag-nya Dihapus Kan Akan Menghasilkan Back-lay Saja Tapi Kalau Misalkan Dalam Kata Dasar Back-lay Sudah Bisa Dapat Arti Tunggu Back-lay Tunggu Tapi Kalau Misalkan Kita Ingin Membuat Kerja Setelah Mag-nya Dihapus Kan Terus Tinggal Back-lay Lantas Bagaimana Kita Menyambukkannya Dengan Yor Masa Iya Back-lay Yor Nggak Mungkin Ataupun Back-layer Aja Nggak Mungkin E Nggak Bisa Dipaksakan Langsung Masuk Dengan Yor Karena Sejak Nyer Musim Bikin Zaman Tidak Ada Huruf Kecuali E I Seperti Itu Nah Maka E Ini juga Ikut Dihapus Teman Tidak Usah Khawatir Karena Masih ada E Satu lagi Disini Masih Ada E Satu lagi Udah Berarti Kalau Sudah Ada Seperti Itu Patokannya Udah Pasti Teman Teman Nah Sekarang Kita Masuk Ke Contoh 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 Dari Olumus Sampai Olumus Sauru Ini Versinya Sama Seperti Isim Jumles Pada Video Pembelian Sebelum Kalau Dari Mana Mana Bahasa Turki Bahasa Lain Kalimat Kita Bisa Menguasai Kalimat Kalimat Positif Negatif Dengan Bentuk Bentuk Sampai Ke Inturgat Kita Pernah Sudah Bahasa Sauru Eki Jadi Kita Sudah Tidak Tau Lagi Cara Untuk Tidak Tau Menambahkan Imbuhan Sauru Eki Tapi Pasti Tau Teman Teman Kenapa Sauru Eki Sudah Ada Di Imbuhan Busuo Bagaimana Cara Menjawab Bagaimana Cara Menolak Jawaban Tidak Membenarkan Jawaban Seperti Itu Kan Kalau Misalkan Ada Sauru Eki Nanti Jawabannya Antara Ebet Atau Hire Karena Nanti Sauru Eki Menghasilkan Pertanyaan Apakah Dan Kalau Misalkan Sauru Eki Itu Selalu Mengikuti Di Sauru Eki Di Sini Kizaman Ini Dan Kalau Bisa Benkasi Tipstrik Cepat Bagaimana Sini Kizaman Itu Tidak Susah Sekali Karena Kita Dibantu Oleh Kata Yor Yor Itu Akan Merubah Semuanya Gitu Ya Jadi Yang Kita Fokuskan Dulu Awalan Dari Yor Itu Apa Apakah E Apakah I Apakah U Atau I Contoh Seperti Gel Meg Gel Meg Kita Datang Ketika Meg Sudah Dihapus Kita Pikirkan Dulu Setelah Gel Itu Cocoknya Ke E I U Atau I Oh Karena Gel Ada Huruf E Maka Ditambah Geli Tampahkan Yor Sisanya Nggak Usah Ngikut I Lagi Tapi Ngikut Yor Karena Di Yor Ada Huruf O Maka Nanti Terus Sampai Kebelakang Imbuannya Pun Yang Ada O Atau U Saja Jadi Kalau Kita Tambahkan Kishyeki Yor Itu Sudah Paten Nggak Bisa Diubah Lagi Karena Dia Dipatokkan Oleh Yor Yang Memiliki Huruf O Tidak Bisa Diubah Nggak Mungkin Jadi Yorem Yorim Atau Itu Mudahnya Sibik Zaman Ben Geliorum Saya Sedang Datang Ben Gelmi Saya Sedang Tidak Datang Ben Gelior Muyum Apakah Saya Sedang Datang Ben Gelmi Apakah Saya Sedang Tidak Datang Sen Gelior Sun Kamu Datang Sen Gelmi Sun Kamu Tidak Datang Sen Gelior Musun Apakah Kamu Tidak Datang Sen Gelmi Musun Apakah Kamu Tidak Datang Saya Lagi Ben Ulangi Sen Gelior Sun Kamu Datang Sen Gelmi Sun Kamu Tidak Datang Sen Gelior Musun Apakah Kamu Datang Sen Gelmi Musun Apakah Kamu Tidak Datang Intinya Olum Berteman Olum Soro Olum Sos Berteman Dengan Olum Soro Kurang lebih Seperti itu Yang bisa Ben Jabarkan Disini Teman Teman Kecuali Ada Onlar Kalau Onlar Memang Beda Dengan Yang Lainnya Sering Buat Kontroversin Onlar Ini Jadi Imbuannya Memang Lain Karena Imbuannya Cuman Dua Jadi Dia Akan Mendahulukan Soro Eki Kalau Masuk Ke Bentuk Soro Jadi Nanti Nggak Bakal Hasilnya Melar Atau Melir Tapi Larme Dan Lermi Seperti itu Nggak Bisa Kita Paksakan Lar Lernya Diikuti Setelah Soro Tidak Bisa Pertanyaan Silahkan Tulis Di kolom Sampai Jumpa Di Next Materi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh